Kita berniliki informasi dari Karimun, Saudara Bupati Karimun Onorafik membuka pelatihan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat, tukang, dan pekerja di bidang sanitasi tahun anggaran 2022. Sejumlah kelompok swadaya masyarakat, tukang, dan pekerja di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mendapat pelatihan sanitasi. Pelatihan yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut dibuka Bupati Karimun Onorafik di Meeting Room Hotel 21 Karimun. Pelatihan yang bersumber dari dana alokasi khusus bidang sanitasi tersebut diikuti 9 kelurahan, yakni kelurahan Sungai Lakam Timur, Sungai Lakam Barat, Teluk Uma, Sungai Pasir, Baran Barat, Tanjung Hutan, Moro, Moro Timur, dan Sawang Laut. Bupati Karimun Onorafik mengatakan pelatihan sanitasi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas KSM, tukang, dan pekerja terkait pengelolaan sanitasi khususnya limbah. Onorafik juga menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas di bidang sanitasi memang sangat diperlukan. Terlebih, saat ini Karimun memiliki 38 instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Sosialisasi dan perhatian kepada para pekerja dan tukang untuk kegiatan pengelolaan sanitasi dan limbah yang merupakan program kegiatan dari Balai Parasana, Sarana Parasana Provinsi. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada para narasumber dan juga para peserta dan juga para fasilitator dan bisnis tentu dinas BUPR yang melaksanakan kegiatan ini yang sangat berarti bagi para pekerja dan tukang dan juga kelompok suwadaya masyarakat. Hari ini ada 8 kelurahan dan juga ada desa dari 6 kecamatan yang dilaksanakan. Semoga dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, kelompok suwadaya masyarakat yang tanya 24 orang ini semakin bisa berpartisipasi dengan pemerintah untuk menanggung. Bupati Karimun juga menyebutkan pihaknya juga akan menganggarkan mobil pengangkut untuk menyedot limbah dari IPAL yang sudah dibangun, sementara fasilitas yang sudah dibangun dapat dioptimalkan. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun. Terima kasih.